Jakarta, tanggal 16 Agustus tahun 2024 persaingan politik di Jakarta semakin memanas menjelang keadaan 2024. Dua tokoh besar, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Hituan Kamil, dikrediksi akan bertarung memperebutkan kursi gubernur DKI Jakarta. Sinyal kuat ini muncul setelah berbagai survei dan pernyataan dari partai politik terkait pencalonan kedua tokoh tersebut. Menurut survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ahok dan Hituan Kamil berada pada posisi yang hampir seimbang, masing-masing meraih 44,7 persen suara. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki basis pendukung yang kuat dan kompetitif di Jakarta. Ketua DPP Bidang Perekonomian PBI Perjuangan, Basuki Cahaya Purnama, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam keadaan Jakarta juga mendapatkan rekomendasi dari partai. Kalau sebagai kader kemanapun, kita siap-siap saja, diperintah, ya siap. Kan tugas, nanti tugaskan, kata Ahok di kantor DPP-PDIP Jakarta. Di sisi lain, Rituan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, juga menunjukkan sinyal kuat untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, menyebutkan bahwa partainya telah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindera untuk membahas kemungkinan pencalonan Rituan Kamil di Jakarta. Peluang Rituan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta semakin diperkuat dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Rodewick F. Paulus, menyatakan bahwa slogan, Rituan Kamil on the way, POTW, Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu bisa menjadi kenyataan. Persaingan antara Ahok dan Rituan Kamil diprediksi akan menjadi salah satu kontestasi politik paling menarik di Pilkada Jakarta 2024. Kedua tokoh ini memiliki rekam jejak yang kuat dan pengalaman dalam memimpin daerah, sehingga membuat pemilih Jakarta memiliki pilihan yang kompetitif.